Kitab Nehemiah, Pasal 6 Masih banyak masalah. Kemudian Sanbalat, Tobiah, Geshem, orang Arab itu, dan musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah membangun tembok. Kami memperbaiki semua lubang-lubang yang ada di tembok, tetapi kami masih belum memasang pintu di gerbang-gerbang. Jadi, Sanbalat dan Geshem mengirim kepadaku pesan ini. Datanglah Nehemiah, kita berkumpul. Kita dapat bertemu di kota Kefirim, di dataran Onum. Namun, mereka berencana mencelakakan aku. Jadi, aku mengirim pesan kepada mereka sebagai jawaban. Aku sedang melakukan pekerjaan yang penting, jadi aku tidak dapat datang. Aku tidak bisa menghentikan pekerjaan itu begitu saja. Aku tidak dapat datang dan bertemu dengan kamu. Sanbalat dan Geshem mengirim pesan yang sama padaku sampai empat kali, dan aku membalas dengan jawaban yang sama. Kelima kalinya, Sanbalat mengutus pembantunya kepadaku dengan pesan yang sama, dan dia membawa sebuah surat di tangannya yang tidak disegel. Inilah isi surat itu. Ada desas-desus yang beredar. Orang membicarakannya di mana-mana. Dan tampaknya, menurut Geshem, hal itu benar. Orang berkata bahwa engkau dan orang Yahudi berencana melawan raja. Itulah sebabnya engkau membangun tembok Yerusalem. Orang juga mengatakan bahwa engkau akan menjadi raja yang baru bagi orang Yahudi. Dan desas-desus itu mengatakan bahwa engkau telah memilih nabi-nabi untuk mengumumkan ini tentang engkau di Yerusalem. Ada seorang raja di Yehuda. Sekarang, aku ingin memperingatkanmu, Nehemiah. Raja Arta Sasta ingin mendengar tentang itu. Jadi, datanglah, kita bertemu dan membicarakan tentang itu bersama-sama. Jadi, aku mengirim jawaban kembali kepada Sanbalat. Tidak satupun yang engkau katakan itu terjadi. Engkau hanya mengarang semuanya itu di kepalamu sendiri. Musuh kami hanya ingin mencoba menakut-nakuti kami. Mereka hanya berpikir dalam hatinya. Orang Yahudi akan menjadi takut dan terlalu lemah untuk melanjutkan pekerjaan itu. Tembok itu tidak akan selesai. Jadi, aku berdoa. Ya Allah, kuatkanlah aku. Pada suatu hari, aku pergi ke rumah orang yang bernama Semaya, anak Delaya. Delaya, anak Mehetta Be'el. Semaya harus tinggal di rumahnya. Semaya mengatakan, Hai Nehemiah, mari kita bertemu di baik Tuhan Allah. Mari kita pergi ke tempat suci itu dan mengunci pintu-pintunya. Orang akan datang membunuhmu. Malam ini, mereka datang membunuhmu. Aku berkata kepada Semaya, Apakah orang seperti aku harus melarikan diri? Engkau mengetahui bahwa orang biasa seperti aku tidak dapat memasuki tempat suci tanpa dibunuh. Aku tidak ingin pergi. Aku tahu bahwa Allah tidak mengutus Semaya. Aku tahu bahwa ia bernubuat melawan aku, karena Tobia dan Sanbalat telah membayarnya untuk melakukan itu. Mereka menyewa Semaya untuk menakutiku dan membuat aku berdosa dengan memasuki bagian dari rumah Tuhan. Mereka telah merencanakan perbuatan buruk itu untuk melawan aku, sehingga mereka dapat mempermalukan aku. Ya Allah, ingatlah Tobia dan Sanbalat. Ingatlah kejahatan-kejahatan yang diperbuatnya. Juga ingatlah Nabi Perempuan Noaja dan Nabi-Nabi lain yang telah mencoba menakut-nakuti aku. Tembok selesai Jadi, tembok Yerusalem selesai dibangun pada hari ke-25 bulan Elul. Penyelesaian tembok itu memakan waktu 52 hari. Kemudian semua musuh kami mendengar bahwa kami telah menyelesaikan tembok itu. Dan semua bangsa di sekeliling kami melihat bahwa pembangunan itu telah selesai. Mereka kehilangan keberaniannya karena mereka mengerti bahwa pekerjaan itu telah dilakukan dengan bantuan Allah kami. Begitu juga pada hari-hari itu setelah tembok itu selesai, orang kaya dari Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia. Dan Tobia telah menjawab surat-surat itu. Mereka mengirim surat-surat karena banyak orang di Yehuda telah berjanji untuk setia padanya. Alasannya adalah karena Tobia menantu sehanya, anak Arah. Dan Yohanan, anak Tobia, telah menikah dengan anak Mesulam. Mesulam, anak Berekhya. Dan pada waktu yang lalu, orang itu telah membuat janji khusus kepada Tobia. Jadi, mereka selalu bercerita padaku, betapa baiknya Tobia. Dan mereka terus bercerita kepada Tobia tentang perbuatan-perbuatan yang telahku perbuat. Tobia terus mengirim surat padaku untuk membuatku takut. Terima kasih telah menonton!